Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap terus hadir di tengah masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Bantuan bahan pokok berupa mie instan, susu, dan popok bayi diserahkan langsung oleh bacalek Partai Perindo Dapil 1 Jakarta Pusat untuk warga yang terdampak kebakaran di Menteng, Jakarta Pusat. Kebutuhan pokoklah yang bisa membantu warga korban bencana, khususnya yang ada di pengungsian saat ini. Ini juga sebagai bukti nyata bahwa memang Perindo peduli dengan kejahateraan bangsa Indonesia. Memujudkan sebuah nuansa peduli. Kegiatan ini, ini kita melibatkan caleg-caleg yang ada di Dapil 1. Itu tujuannya adalah untuk berbagi kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran. Sementara itu di Pulau Gadung, Partai Perindo merespon keluhan warga akibat tingginya harga kebutuhan pokok dengan menggelar bazar murah di Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. 500 paket sembako disediakan di bazar murah untuk membantu ringankan beban yang dirasakan warga. Bazar murah ini dengan beras 2,5 kg dan minyak goreng 1 liter dengan harga Rp20.000. Kita hadir hari ini bahwa melihat keresahan bapak-bapak ibu-ibu saat ini yang nilai sembako yang tinggi. Mendapatkan sembako ini tidak dengan gratis tetapi bajar dengan biaya Rp20.000. Jadi harapan saya kepada Pak Berman ini sangat banyak sekali membantu warga yang pada saat ini mungkin kita tahu kondisi perekonomian kita. Partai Perindo yang mendukung Capres 2024 Ganjar Pranowo. akan terus hadir ke tengah masyarakat untuk memujudkan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Guntur Zulkarnadi, INews melaporkan.